Baik bosku, sehat selalu ya. Kali ini sudah ada di depan kita adalah Brio EMT ya. Punyanya Pak Imam ini ya. Oke, spesial ya. Harganya ini cash 194 ya. Ngambilnya di Union Pelaju bosku. Monggo bosku yang mau ngambil Brio ya. Jadi tipe EMT ini sebenarnya ada dua varian ya. Yang satunya manual, yang satunya CVT. Tapi yang ini adalah yang manual bosku. Di bawahnya masih ada lagi bos. Tidak ada pilihan tapi yang bawahnya tipe S ya. Ini belakangnya bisa kita lihat bosku ya. Dari belakang, cihu ya, imut. Ini peletnya tipe E ini sudah two tone ya. Peletnya bukan lagi kaleng-kaleng bos. Bisa kita lihat. Ini belakangnya R14. Oke, mata bosku ya. 15 sama 4? Baik, koreksi di bawah bosku. Baik, let's go. Langsung saja ya. Ini Brio warna abu-abu ya. Warna favorit bos ya. Warna anti-debu ini ya. Biarpun kotor, tapi debunya tidak kelihatan. Baik, ya. Kunci remote-nya seperti ini bosku. Oke, nah. Ya, ini sudah termasuk mewah ya di kelasnya ya. Oke, kita hidupkan ya. Lihat lampu indikatornya. Resennya di masih halogen ya. Tapi itu lebih terang daripada yang model sekarang. Kita mulai dari bagian pintu bosku ya. Nah, di bagian pintu ini jelas ini ada handle pintu ya. Warnanya hitam. Kemudian ada, oh ada ini ya, untuk sepen elektrik ya. Kanan kiri ada retrack-nya juga bos. Oh, sudah lengkap ini ya. Windows auto driver. Kemudian yang lainnya masih ini ya. Belum auto ya, wajar lah ya. Ini kan tipe, ya bukan terendah ya. Di atasnya terendah. Nah, ini bosku bisa kita lihat ya setirnya ya. Ini ada tombol mode ya, disetir. Jadi, menambah kenang nyamanan pada saat berkendara. Jadi, ini kemudian kita lihat ya untuk saklar-saklar samping ini. Sama halnya seperti mobil-mobil yang lainnya ya. Bentuknya. Kadang lebih seperti ini. Manfaatnya tidak usah saya jelaskan bosku ya. Dan ini setirnya sudah bisa til bosku ya, tapi belum teleskopik ya. Tapi, walaupun sudah til ini ya. Ini untuk panel AC-nya ya, warna silver bos. Oke, mantap. Ini head unit-nya ya. Dan ini AC-nya. Oh, ini dulu bos, kita bawa. Tempat penyimpanan, sangat luas ya. 5 HP masuk, ini HP center. Ini power outlet-nya bosku. Nah, bisa charge-charge HP-mu di sini. Dan ini transmisinya adalah manual. 5 percepatan. Ya. Nah, ini handbrake-nya macho. Ya, handbrake. Tarik banget. Untuk ini, masku ya. Pintu bagian sebelah kiri depan. Nah, seperti ini. Nah, makanya. Ini head unit-nya tadi bos. Ya. AC-nya ini yang Oh, ini walaupun tipe rendah, tapi Mantap lah ya. Sudah digital ya, pencet-pencet. Tadi nggak pake tuh, puter-puter lagi. Kita OTW ke bagian belakang bosku. Oke, bagian belakang ini bisa kita lihat ya. Handle pintunya sama. Black, full black. Dan tombol-tombolnya pun sama ini ya. Power window-nya. Kemudian, ini lihat bosku yang istimewa ya. Wah, lapangnya. Ampun, 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 ampun. Kalah ini ya. Sikra Pak Deddy. Sangat luas. Ini lampu tengahnya. Kabutnya masih halogen ya. Tapi lebih enak lah. Ini ada gagangan keselamatan. Gagangan pintu. Untuk pegangan kalau ngebut ya. Oke, bosku. Kita lanjutkan. Ini tampilan door trimnya, bosku. Oke. Cantik dan keren, bos. Jadi mantap, bosku ya. Oke, bos. Lanjutkan. Di sini ada tempat penyimpanan minum, bos. Ini saku-saku. Dan di sini ada tiga headdress ya. Untuk penumpang belakang ya. Dan bahannya ini fabric kulit jobnya, bos. Nah, lihat lapang, bos ya. Coba lihat. Nah, sangat luas ini ya. Serasa bos sudah kalau di belakang. Ini kita lihat dari belakang lagi, bosku. Itu platnya saja masih merah tuh. Tulisannya masih merah. Berarti masih memang benar-benar baru ya. Ini emblem Honda ya. Di sini di tengah ada juga. Di sini emblemnya Brio Sport. Keren, sport, balap. Ini jadi lampunya ini bosku ya. Nah, di sini ada spoiler. Namun ada bawaan. Antena masih apa namanya. Nanti diganti sirip view lah sama Pak Imam ya. Biar lebih keren. Kita langsung ke sini bos. Kita tes lampunya ya. Ini mesin belum kita hidupkan. Kita tes dulu. Sama hazarnya sekali nanti ya. Tes kita lihat lampu sebelah depan bosku. Nah, ini yang mantap ini. LED-nya alisnya ini. Wah, ini begitu mobil dihidupkan atau kontak on ini langsung nyala ya. Dari lampu kota ya. DRL-nya nih mantap kanan kira. Oke. Sip pokoknya ya. Mobil-mobil masa kini. Dan ini bagian belakang ya lampunya bos ya. Ini masih halogen. Sen masih halogen. Lampu mundur pun masih halogen bosku. Tapi tidak masalah yang penting terang. Nah, ini bagian kiri. Nah, sama bosku ya. Oke. Kristal multi reflektor. Oke, mantap-mantap. Mantap. Yes. Nah, kita coba sekarang kita masuk bos. Kita lihat lampu sen ya. Dari sebelah sini ya. Nah, desainnya masih halogen. Tapi keren bos ya. Nah, bentuknya keren. Suka, suka, suka. Lebih terlihat jelas. Tidak terlalu kecil kan. Kalau kecil nanti tidak jelas pula orang mau belok. Yang belakang bos. Setelah kita hidupkan mesin bos. Indikator disini jelas ya. Ada trip. Ya, ini. Sudah dapat 1396. Jadi, 400 ya. Ini itu RPM. Ini BBM. Kita lanjutkan. Nah, ini asin sudah hidup bos ya. Nah, ini. Kita offkan. Ya, untuk blower. Ini kecepatan blower bos. Nah, disini cool mac ini ya. Kalau mau dingin maksimal. Disini on, off AC bosku ya. Kita pencet. Nah, itu off. Ini on bosku. Nah. Ini kecepatan. Oke. Oke, kita lanjut bos. Kalau kita perhatikan ya. Ini minimalis. Minimalis ya. Jadi, di speedometernya ini minimalis. Saya suka yang minimalis. Minimalis. Ya, nggak terlalu banyak warna lah. Nah, ini handle pembuka BBM. Kemudian ini cup mesin bos. Ini 3 pedal. Karena manual. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.